Hai semua berikut ini cara mengaktifkan riwayat notifikasi di HP Samsung Nah bagi teman-teman yang ingin menyimpan semua notifikasi yang masuk di bagian layar notifikasi ini sangat bisa sekali ya Nah jadi apabila notifikasinya terhapus dari sini teman-teman masih bisa melihat riwayat-riwayatnya Nah jadi langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama kalian silahkan masuk ke pengaturan Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian tampilan Lalu kalian gulir ke bawah Sorry bukan di sini ya bukan di tampilan tapi di bagian pemberitahuan Nah di sini lalu kalian klik pengaturan lanjutan Lalu di sini kalian bisa lihat ada yang namanya riwayat notifikasi kalian klik aja Nah jadi di sini teman-teman silahkan aktifkan di sini Nah nanti setiap semua notifikasi yang masuk ke HP kalian akan tersimpan di bagian ini ya Nah teman-teman ya Nah jadi teman-teman silahkan coba aja Nah untuk pertanyaan apakah ini untuk riwayatnya tersimpan beberapa hari atau berapa lama ya Untuk jawabannya saya belum tahu pasti karena di sini tidak dijelaskan ya teman-teman ya Tidak ada keterangannya Oke itu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya